Yang Bapak lihat seperti apa Pak? Kalau kejadiannya saya tidak tahu. Yang Bapak lihat seperti apa? Saya lihat itu mayat sudah meninggal. Yang meninggal orangnya namanya Yanti itu. Ketika itu saya datang, sang suaminya dari bawah dia jalan, dia belum bawa pisau dulu. Belum. Karena pisau itu dia balik lagi. Balik lagi ke rumah, bawa pisau, terus sudah begitu saya larang, tidak bisa, saya mundur karena dia bawa pisau. Cuma saya melumpuhkan itu karena saya belum ada saksi izin itu. Kalau Bapak istri meninggal itu karena dipukul pakai bapak? Kurang tahu. Masalah meninggal saya sudah meninggal. Kurang meletak ya? Di jalan setapak itu, yang ke rumah. Nah itu waktu bapak lihat bawa tubuh korban itu gimana Pak? Begini-gini saja. Terus kakinya digini-gini. Terus dibawa kemana? Di bawahnya sana kemarin terus. Oh gitu. Iya, jalan-jalan terus. Dia bilang gini, beli daging Yanti ini, beli daging Yanti. Siapa yang mau beli ini daging Yanti? Daging Yanti. Iya. Berarti kan seolah-olah dia tahu nama itu. Seolah ada otak yang jalan gitu, normal. Pak 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 Bapak melihat memang dia sudah ada perubahan perilaku gitu? Oh kalau perilaku masalah itu? Nggak ada. Nggak ada. Saya yang standby, selalu mendekati, terus piket lah kalau ada ini. Seharinya apa itu Pak? Siapa? Si pelaku. Si pelakunya sehari-harinya kan dia orang tua jual beli kamen. Oh, dia jual beli kamen. Iya, dia jual beli kamen. Terima kasih.